Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di tutorial melukis itu mudah, jangan takut salah. Nah, masih di channel Finautis, kali ini kita akan membuat satu objek lukisan keluarga buah-buahan. Nah, oke langsung aja teman-teman, sebelum kita seket, alat-alat yang kita gunakan seperti biasa, satu pensil, ya. Terus, penggaris, lalu kuas kita yang gede ukuran 12, ya nomor 12. Lalu, kuas lancip, tetap kita persiapkan. Lalu, kuas nomor 8, yang ini, ya. Lalu, kuas yang kecil nomor 2, teman-teman, kita siapkan juga. Dan tidak menutup kemungkinan, barangkali kita pergunakan, ya. Kita siapin aja deh pokoknya, pisau palet. Nah, teman-teman, udah jelas ya. Lalu, teman-teman, seperti biasa, kita pakai media cat akrilik seperti biasa, ya. Warna pokok yang kita gunain, warna kuning, warna merah, warna biru, warna hitam, dan warna putih. Nah, teman-teman, kita mulai seket, ya. Nah, kita persiapkan buah semangka, buah pisang, buah jeruk, terus buah anggur, ya. Apel, lalu belimbing, dan juga yang lain. Nah, oke, bentuk semangkanya dulu. Nah, semangka. Semangka. Tapi semangka, bukan berdaun sirih, loh, ya. Ya, ini semangkanya kira-kira di sini. Nah, oke, ini semangka, ya, teman-teman. Wah, ini ada bijinya sedikit, tapi jangan banyak-banyak, ya. Ya, lalu, di sini ada pisang. Nah, pisangnya gini. Kira-kira seperti ini. Nah. Ya. Lalu, di sebelahnya pisang ada jeruk. Nah, jeruknya kuning. Ya. Ini jeruk aja, nanti kita bikin dua, ya. Dua macam, ya. Ada yang kulitnya kuning, dan juga ada yang jeruk hijau. Wah, kita lihat aja nanti, ya. Oke. Lalu, di sini juga ada jeruk lagi. Nah, jeruk. Terus, di sini ada apel. Ya, apel. Nah, kita kira-kira segini, apelnya. Nah, teman-teman. Lalu, di sini kita kasih buah melon. Wah, ya, toh. Nah, melon. Nah, ini melon. Kita bikin lengkung, 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 lengkung. Nah, gitu aja, ya. Lalu, di sini kita bikin jeruk lagi. Ya, jeruk, jeruk, jeruk. Kita bikin bundar, 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 bundar. Nah, ya, toh. Mudah sekali. Melukis itu mudah. Jangan takut salah, ya. Ya, lalu di sini ada blimbing, teman-teman. Nah, blimbing di sini posisinya. Nah, blimbing. Lalu, di sini ada apel lagi. Nah, apel. Nah, di sini. Nah, kalau posisinya dekat dengan jarak pandang kita, yang pasti bentuknya juga kelihatan besar. Nah, seperti ini, ya. Lalu, di sini ada buah anggur. Wah, ini. Bundar, 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 dan seterusnya, ya. Nah, di sini ada buah pir, teman-teman. Nah, ini ada pir. Nah, ini tangkainya kelihatan di sini, ya. Nah, teman-teman. Kira-kira seperti ini, ya. Oke, kita perbaiki dulu atau kita rapikan dulu sekat-sekat kita yang sudah pada titiknya masing-masing. Nah, teman-teman. Sekat-sekat kita sudah selesai. Dan, sekarang kita akan memasuki sesi pewarnaan. Ya, teman-teman. Untuk pewarnaan yang pertama, kita warnai dulu semangkanya, ya. Nah, kita ambil warna putih dan merah. Ya, putih dan merah. Nah, perbandingannya 1 banding 2, kira-kira, ya. Kira-kira 1 banding 2. Oke, kita oleskan di sini. Nah, putih dan merah masih belum dapat, ya, teman-teman, ya. Oke, kita lagi, kita tambah unsur lagi warna kuning dan merah. Jadinya seperti ini. Nah, ya. Jadi, perbandingan warnanya putih, merah, kuning, 1 banding 1 banding 1. Nah, untuk kulit semangkanya. Seperti ini, teman-teman. Ingat, di sini ada unsur warna terang. Nah, jadi tidak polos merah semua, teman-teman. Nah, oke, teman-teman. Lalu, di ujung kulit semangka kita, ini kelihatan warna hijau. Ya, kita buatkan saja warna hijau, ya. Ya, warna hijau kita komposisikan kuning dengan biru. Perbandingannya 3 banding 1, ya. Atau tergantung kalian, kalau misalkan menginginkan warna hijau yang tua, itu perkiraan hijau, apa, birunya diperbanyak. Merah semangka kita, juga ada warna hitam atau coklat tua, ya. Coklat tua untuk biji semangkanya. Kita komposisikan warna merah dan biru, perbandingannya 1 banding 1. Kira-kira jadinya seperti ini. Oke, teman-teman. Kita kasih warna merah tua di sekitar kira-kira buah semangkanya seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita bikin warna untuk jeruknya. Nah, kita ambil warna kuning. Oh, ini dalam hal ini jeruk sankis, ya, teman-teman. Nah, kita ambil warna kuning. Oke, seperti ini. Kita kasih unsur warna gelapnya dulu, ya. Nah, kita ambil warna merah dan biru. Perbandingannya 1 banding setengah saja. Atau 1 banding seperempat. Boleh. Kita goreskan di sini karena dia nggak punya, nggak terkena cahaya. Ya. Kita finishing dengan warna putih seperti ini. Nah. Jadinya seperti ini, teman-teman. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti tutorial ini kan. Baik. Nah. Iya. Kita ambil warna kuning dan putih, ya. Oke, warna kuning dan putih. Perbandingannya 1 banding setengah saja. Kita goreskan di sini. Di lemon kita. Nah. Kira-kira seperti ini, teman-teman. Misalnya kita masih pegang warna kuning. Kita kasih unsur warna putih untuk pencahayaannya. Masih tetap dari arah kanan, ya. Sip. Nah, teman-teman. Lemon kita sudah selesai. Dan sekarang kita beralih ke pisang. Nah. Pisangnya masih tetap sama. Warnanya kuning kayak warna jeruk yang kita goreskan barusan, ya. Kita ambil warna kuning, tapi kita komposisikan dengan sedikit warna putih. Kira-kira perbandingannya 2 banding 1 per 4, ya. Oke. Untuk 2 pisang kita. Lalu, tangkainya kita bikin warna coklat, merah, putih, dan biru. Jadinya seperti ini. Kita kasih unsur warna kuning, merah. Ya, kuning, merah. Oke. Kita buat seperti ini untuk bonggolnya. Nah, ini bonggol pisangnya. Ya. Nah, teman-teman. Saatnya kita bikin jeruk, ya. Nah. Sekarang ini warna jeruknya hijau. Hijau, teman-teman. Satu banding satu. Jadinya seperti ini. Ya. Nah, ini. Hijau, 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 hijau. Seperti ini, teman-teman. Kita campur atau kita oles lagi dengan warna kuning. Karena kulit jeruk kita ini enggak rata, ya. Nah, kuning. Lalu, warna merah dan biru. Perbandingannya 2, 1, 1. Nah, ini. Jadinya seperti ini. Merahnya. Ditambah lagi. Oke. Seperti ini, teman-teman, ya. Ditambah warna kuning sedikit saja. Kita ambil warna merah dan biru. Perbandingannya 1, 1. Jadinya seperti ini. Kita goreskan di sini sedikit saja. Tipis-tipis saja. Oke, seperti ini. Lalu kita haluskan. Lalu sekarang, kita bikin buah apelnya. Wah, ini. Ayo, siapa yang suka buah apel. Ayo. Nah. Oke. Kita ambil warna merah, teman-teman. Ya. Oke. Kita pakai warna merah. Seperti ini. Untuk apel kita. Wah. Apel kita merah. Apel kita juga ada sisi gelapnya di sini yang tidak terkena cahaya agar kelihatan berdimensi. Kita tambahkan unsur warna biru dan merah. Kita kombinasi perbandingan antara 1 banding 1. Titiknya di sini. Buah manggis kita sudah selesai. Nah, sekarang kita akan buat jeruknya dulu ya. Jeruknya lagi. Ini yang warna hijau. Kita ambil warna kuning dan biru. Seperti biasa, kita kombinasikan dengan perbandingan 1 banding 1. Seperti ini, teman-teman. Setelah ini, kita ambil warna putih ya. Kita campurkan dengan warna hijau tadi. Dengan perbandingan 1 banding 1. Hasilnya seperti ini. Kita goreskan di titik-titik yang terkena cahaya. Kulitnya warna hijau sudah jadi. Nah, sekarang kita bikin buah belimbing. Nah, buah belimbing. Ini belimbingnya sudah matang ya. Sudah matang. Jadi, kita ambil warna kuning dikombinasi dengan warna merah. Perbandingan warnanya 2 banding setengah saja kira-kira ya. Jadi, warnanya seperti ini. Kita goreskan di belimbing kita. Nah, teman-teman. Buah belimbing kita ini ada yang berwarna gelap atau yang tidak terkena cahaya. Di sebelah sini ya, teman-teman ya. Nah, kita bikin garis seperti ini. Ini sisi yang terkena cahaya, teman-teman. Dari belimbing kita. Nah, contohnya seperti ini. Lalu, kita akan bikin kayak jeruk nipis. Oke. Kita ambil warna kuning. Kita kombinasi dengan warna putih. Nah, seperti ini. Oke. Apple kita sudah jadi, teman-teman. Nah, sekarang kita waktunya bikin buah pir. Buah pir-nya ya. Ambil warna putih. Kita kombinasi dengan warna yang tadi kita buat. Ini saja ya. Kita tambahkan sedikit warna biru. Perbandingannya setengah. Eh, seperempat saja. Nah, kita tambah lagi unsur warna putihnya. Buah pir. Seperti ini. Lalu, kita kasih pencahayaan. Di sini warna gelap. Di sini juga warna gelap. Oke. Kita ratakan dulu ya. Nah, teman-teman. Buah pir kita sudah selesai. Dan saatnya kita buat warna untuk anggur kita. Nah, oke. kita siapkan warna merah. Kita kombinasi dengan warna biru. Sedikit warna putih. Perbandingannya 2 banding 1 banding setengah. jadinya seperti ini. Kita goreskan ya di semua warna anggur kita. Seperti ini, teman-teman. Ingat perbandingannya tadi ya. Oke. Kita ratakan dulu ya, teman-teman. Nah. Diratakan ya. Diratakan. Kita bentuk dulu. Bulatan per bulatannya. Oke. Seperti itu ya. Nah. Seperti ini. anggur kita hampir jadi. Sekarang tinggal pencahayaannya. Kita ambil warna putih. Warna putih. Kita komposisikan dengan warna gelap yang tadi kita pakai. Oke. Jadinya seperti ini. 1 banding setengah kira-kira ya. lalu kita goreskan pada titik-titik tertentu yang terkena cahaya. Seperti ini ya. Nah. Oke. Di sini juga. Nah. Seperti ini, teman-teman. Tampilan buah anggur kita. Iya. yang siap dimakan. Oke. Anggur kita sudah selesai. Dan kita sekarang akan bikin jeruk lagi tapi yang warna hijau. Kita ambil warna kuning dan biru seperti biasa. komposisinya kalian masih ingat ya. Perbandingan warnanya juga masih ingat. Seperti ini. Ini jeruk yang kulitnya hijau. Nah. hai. 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 selamat menikmati nah ambil warna kuning ya seperti ini kita goreskan disini teman-teman wah kayaknya bleeping kita kali ini lebih mudah ya kuningnya ya dibandingkan yang tadi oke kita ratakan dulu kuning bleeping kita nah kita masih di warna kuning teman-teman kita akan gunakan warna kuning ini untuk jeruk sankis kita nah ini jeruk sankis ya kita ratakan dulu ya nah teman-teman seperti ini baik kita akan membentuk dulu sisi warna gelap dan terangnya di buah bleeping kita kita ambil warna gelap yang ini tadi ya kita goreskan pada bleeping kita nah disini ya ya lalu untuk warna gelap di jeruk sankis kita kita kasih warna gelap di sebelah sini tadi tadi bleeping kita udah selesai sekarang kita bikin jeruk sankis ya gini ya ya teman-teman sankis kita sudah hampir selesai kita ambil dulu warna putih dan kuning kombinasi 1 banding 1 lah kira-kira seperti ini oke kita goreskan pada sankis kita yang terkena cahaya disini nah seperti ini yang ini juga sama oke lalu kita haluskan dulu nah teman-teman sekarang kita bikin backgroundnya ya oke untuk yang dibawah sini kelihatan gelap nah kita pakai warna gelap dan disini nah nah seperti ini dan seterusnya oke iya teman-teman seperti ini akhirnya selesai sudah lukisan buah-buahan kita atau keluarga buah-buahan kita untuk kali ini dan semoga ini jadi motivasi kalian ya buat yang suka banget dengan melukis dan jangan lupa kalian yang belum subscribe tekan subscribe like share dan komen teman-teman agar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari kami finautis channel nah melukis itu mudah jangan takut salah oke thank you see you bye-bye selamat menikmati